assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel alfrim oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk cek tak emas atau tarik emas fisik teman-teman ya Nah kalau kalian enggak tahu bagaimana caranya kalian bisa ikut aja tutorial kali ini oke nah disini aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Tamasya sesuai judul video Nah kalau kalian kesini pengen cetak emasnya kalian bisa buka aja dulu aplikasi Tamasya nya disini Nah seperti biasa kita disuruh masukin pin di sini saya mau masukin dulu pin saya ya teman-teman ya Nah setelah kalian memasukkan pin kalian kalian harus melakukan verifikasi akun terlebih dahulu teman-teman ya Nah kalau kalian yang pengen cetak emas atau transfer emas atau jual emas kalian harus harus verifikasi dulu akun kalian dengan cara kalian klik aja di bagian pocok kanan bawah nah disitu ada akun saya tuh ya tinggalkan klik kemudian verifikasi akunnya itu harus verified ya seperti saya ini Nah kalau sudah verified tinggal kalian kembali aja ke beranda kemudian tinggal kalian pilih aja disini cetak emas nah kalian klik cetak emas kemudian tinggal kalian pilih aja emas mana yang pengen kalian tukarkan teman-teman ya nah disini minimal itu kalau nggak salah itu satu gram teman-teman ya ini satu gram mana satu gram nah ini dia satu gram Oh ada juga 0,5 gram teman-teman ya Nah jadi kalian bisa cetak aja emas kalian disini oke nah disini kalau saldo kalian nggak mencukupi nanti bakalan nggak bisa dicetak ya jadi kalian harus top up dulu emas kalian disini sampai nominalnya itu sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh pihak cetak emasnya atau utama sianya teman-teman ya Nah kalau sudah tinggalkan klik aja cetak nanti kalau sudah tinggal kalian tungguin aja kalau sudah disuruh ambil ya kalian ambil aja ya Nah jadi begitulah caranya caranya cukup simple bisa kalian ikutin aja step by stepnya kalau kalian masih bingung atau kalau kalian masih ada pertanyaan kalian bisa komen aja di kolom komentar ntar bakalan saya jawab komen kalian semuanya oke oke teman-teman gitu aja sini tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you next video